Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, kali ini kita akan bermain Final Fantasy 12 dari Zodiac X Dan untuk part ini, sebenernya kalian bisa balik lagi ke Giru Vegan Ngambilin peta-petanya gitu, yang urn tuh, yang kemarin kalau gak salah gue pengen ngambil urn tapi gak ada ya Nah sekarang kalian udah bisa ngambil urnnya gitu Terus kalian bisa pergi ke Grid Crystal buat ngelawan Esper Ultima Iya, Esper Ultima guys, sekarang kalian udah bisa ngelawan Esper Ultima Cuma menurut gue, males gue kesana lagi gitu ya Sumpah, gue males kesana serius Itu Grid Crystal, itu mapnya gak keliatan Dan itu banyak, musuhnya kebanyakan efek-efek buruk-buruk gitu gitu Nah, rencananya gue bakal bawa reda buat pergi ke Grid Crystal lagi gitu ya Sambil gue ngambil hunting juga gitu, jadi sekaligus jalan gitu ya Jadi pas gue udah ngambil hunting, huntingnya tuh ada di sekitar sini guys, ada di sini nih Nanti gue bakal balik lagi kesana, jadi sekaligus jalan, jadi gak usah bolak-balik Soalnya di Giru Vegan atau di Grid Crystal itu gak ada Crystal Kuning guys Makanya itu yang bikin gue males nih gitu ya, makanya gue bakal sekali jalan gitu Pertama kita dapetin reda dulu dah Kalau kalian udah punya reda, kalian bisa kelarin semua sequest gitu ya Jangan-jangan kelarin story dulu guys Sequestnya kelarin dulu Nah, reda saya dipakai dulu Soalnya kalau ada 4 party itu jadi lebih mudah gitu ya Ada 4 orang itu jadi lebih mudah Kayaknya nanti gue bilang reda saya jangan dikelarin dulu story-nya gitu ya Oke, kita bakal balik lagi ke Balfonheim Karena tujuan kita tuh bakal ke Balfonheim guys Ini kalau jalan kaki bakal ke jauhan Kalau kalian udah punya 10 Esper Itu kalian bisa langsung OTW ke Hanemines Buat ngelawan Esper Zodiac gitu ya Misalnya kalau Esper Zodiac itu kalian harus butuh 10 Esper gitu Buat ngebukanya gitu ya Sebenernya itu masih ada 2 Esper lagi ya Eh, 3 lah, Ultima Satunya dari story, Vamprit Satunya lagi dari story lagi, Hasmal Nah, terakhir opsional itu Zodiac gitu ya Ya, pokoknya kalau kita udah dapet reda itu banyak opsional sih Yang misalnya kita clearing gitu ya Banyak sequest lah Hunting juga banyak Sequest-sequest lain itu bakal banyak kebuka gitu Tapi kalau Omega Ada sih ada opsional lagi Omega namanya Sama Yamets Itu kebukanya di akhir guys Di pas kita mau ngelawan raja terakhir tuh Pas kita mau ngelawan raja terakhir itu baru kebuka guys Opsional kayak Yamets sama itu apa Omega gitu ya Itu di endgame Di endgame Beneran endgame itu Ya, sebenernya untuk character kita sih udah kuat nih buat endgame guys Tuh Udah punya secret Padahal Mau sampai level 99 juga bisa sih sebenernya Tapi gak usah level 99 Level 70, 60 aja tuh udah bisa tamatin guys 50 aja udah bisa guys Yang penting senjata kalian tuh udah kuat gitu Nah disini kita bakal terima Redas dulu Ships in the water Ships in the water Sint fishing door is if need be I care not Gloss air engines are as good to us as sky to a fish Leave what boats have founded I want soul saved not driftwood Botak dipegang-pegang Botak dipegang-pegang From the lay of your eyes I measure all did not go well Sid Was he false as I feared Yes But we may have caught a glimpse of his true intent We may now know what it is that Sid searches for So the day affected Nethasite was only a fragment? And these Okurei know not and care to know even less If we strike this Sun Crist with the sword of kings No new stone may be born We say the Sun Crist is the source of all Nethasite's power If we might break it the Dusk Shard would be as a thing lifeless As for the manufactured Nethasite who can say There is another way We use the treaty blade to cut a new stone from the Crist Use that to fight the Dusk Shard and the manufactured stones Would you like to know the best use of Nethasite? Will or nil I'll tell you You pick it up and throw it away Either way we have to find the Sun Crist first right? Don't we? Across the sea and in tower on a distant shore Rethas? Familiar words Vaan I saw something of the sort written in some documents I chanced upon during my visit to Draclor The Naldoan Sea The Ritter on a Cataract And the Pharaoh's Lighthouse I sent my fleet to fish out the truth behind these words and caught trouble Then proof is ours This lighthouse on the Naldoan Sea is the tower on the distant shore The strong mist that becalmed your ships is a grimmer yet clearer sign than any we might hope for The Sun Crist is there All well and good but how do we get there? Those seas are in Yacht as I recall Try putting this one in your ship It is a sky stone made to resist Yacht More spoils from the Draclor labs, is it? Why not use it yourself? That's just the thing My ship's a Bajurban model It will not work But should it fit the straw, she'll fly in Yacht Lady Ash I would accompany your highness if you do not object I am in your care But tell me one thing Why do you so much for us? The Nabudis Deadlands Nabudis was your home? Nay But a memory forever burned in my heart Okay Dia dari Nabudis guys Okay sekarang kita udah bisa pake pesawat terbang guys Pergi kemana aja ya pesawat kita Cuma gak bisa pergi lebih dalam gitu Maksudnya Pasal kalian tuh bisa terepot ke Bandara Ke tempat luar ya Cuma gak bisa masuk ke dalam Kayak Tom Redwall masuk ke dalam tuh gak bisa Oke kita bisa otay ke story Eh kita kelarin story dulu ya Bentar aja Sekali aja Abis itu kita kelarin sequestralnya Biar enak gitu ya Biar enak gitu ya Story dulu bentar Dan untuk memulai storynya tuh ada di bandara guys Nanti otay ke bandara Ngebuka satu map dulu guys Ngebuka satu map dulu guys Garam seed water Eh Gimana tuh di Gue lupa lagi namanya Handemize Eh bukan handemize Apa sih Gue lupa gue Terus satunya lagi ada di Nabudis gitu ya Ini kalian ngobrol sama private airship Nah story itu udah bisa dipakai guys Pakai apa tuh yang Netherset yang dikasih siapa tuh Si Redas tuh Katanya yang bisa makainya ya kapal kita gitu ya Nah Redor katar aku disini guys Kalian bisa otay ke sana Kalo handemize kan di dalam Di dalam gua gitu kan Itu gak bisa pake pesawat guys Paling kristal kuning gitu ya Trapboard Coba pesawatnya bisa dikendaliin Seru tuh Cuma gak bisa guys Untuk final fantasy 12 Gak bisa guys Sedih banget Sepuluh juga gak bisa ya guys Ya Sepuluh juga gak bisa dikendaliin guys Airnya deras banget ya Kotanya tuh ya Dia bikin bangunan Tapi di ujung Jurang guys Ya otomatis kalo gempa Langsung ngerubu dong Itu yang bikin bangunannya Bodoh banget Pake jangkar pesawat lagi Pesawat tuh mendarat Ini pake jangkar guys Lucu banget And in that mist The sun krist waits My lady Your words still sound of doubt Pray you reach your answer Air we the sun krist And Should I choose revenge What then Then your woe Shall be your own Kira-kira mau bahas dendam gak guys If something untoward Should happen to me You're taking the stral Oke Untoward What's this about I am the leading man Might need to do something heroic Don't worry I'll show you how to fly Okay Kalo ada yang terjadi Dengan kapalnya Kita yang megang kapalnya Gitu ya Katanya sih gitu Yang bisa nge-save dulu Gitu Gak lah Gak mau nge-save Tuh Kalian punya party Jadi banyak kan ya Jadi 4 Jadi lebih gampang guys Kelarin Story-storynya Oke 41 Gio Oke Dapat Zvili Crossblade ya Kebanyakan duit Gak guna Ntar guys Gua mau kesini dulu guys Bentar guys Mau ngambil Apa Earn Earn Biar bisa buka map Nah disini tuh Tempat kita ngelawan Itu loh guys Yamets tuh Anting terakhir Yamets tuh disini Wih tuh susah banget guys Susahnya tuh Karena darahnya Banyak banget Yamets itu Yamets Yamets Bacanya gimana sih guys Yamets Ani Earn nih Earn disini guys Kalau ambil Kalian bisa nge-buka Semua map Tuh Tuh Mapnya kebuka guys Bentar guys Bentar guys Gue mau ngambil chest dulu Yang ini guys Bakanya kurang banyak Jepakannya banyak banget Tuh 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 ya ampun gua kena itu dong bentar-bentar ada chest disini belum gua ambil ketinggalan gagal kebanyakan nge-kill oke dapet PN Netsuke disini ya ampun ha ha hurrah ha 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 hurrah 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 okay ga ada item gitu okay dapet gillibot guys gillibot disini export gillibot disini gillibot 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 nah udah saya save kan guys habis ini kita bakal ngelawan boss sih kalian bisa nge-save dulu cuma gak usah lah ini nge-save dulu deh terus no cuma mau nambahin MP doang tuh oke dapet ini sweep ya sweep ini teknik kok gak salah skill teknik tekanik sih menurut gue apa ya sweep sweep itu apa ya guys ya ah gak tau lah setau gue sweep itu kayak jurus teknik gitu loh oke disini kita bakal ngelawan boss the paros at lidona lidorana nah Udah banyak ulatnya guys Masih hidup loh Serempet dah Belum mandi itu Belum mandi cuy Sapi aja sampe hilang cuy Mandi dulu bro Oke dapet ruby ringnya disini ya Bubble mod Oh lah bunuh aja lah Ruh 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 Mungkin lawan yang kecil-kecil itu, Demake-nya gak sakit ya. Gatau kenapa loh yang Golden Axe ini. Emang gunanya buat mukul yang gede-gede kali ya. Golden Axe tuh. Karena waktu di Great Crystal ini Golden Axe, Demake-nya cuma 900 cuk. Tapi pas lawan ini, Demake-nya tinggi banget. 8.000. Waduh, itu bahasa apa lagi, guys? Dia bisa baca ya? Hebat banget nih, friend. The Three Waits, Soul Hungry, Unsated. He without power, want it not. He with power, trust it not. He with sight, heed it not. Rend illusion, cut the true path. In blood, wraith wall. The Dynasty King? Does it startle you? The Dynasty King took his sword from the Okuria. It was here he claimed the Nethicite. He must have known he was not the last the Okuria would choose. He left this for you. Rend illusion, cut the true path. Words of much mystery, yet his blood runs in your veins. Perhaps it whispers to you the truth. Perhaps it whispers to you the truth. Oke, bisa masuk guys Gue sengaja masuk ya, karena disitu ada kristal kuning gitu ya Jadi gue bisa trepot Sampai kiranya bisa pergi lewat Pake pesawat sih, cuma gue males lah Oke, cell kuningnya itu sebelah kiri Jadi kalian tinggal teleport aja, jadi lebih gampang gitu guys Yaudah deh, gue udah indul di part ini ya Thank you banget guys yang nonton Sampai jumpa di part berikutnya Bye-bye Ya pokoknya part berikutnya kita kelarin sequest lah Kalian bisa skip aja videonya kalau kalian males nonton sequest Bye-bye Bye-bye